Intro Halo selamat siang sosial lovers Bertemu lagi bersama aku Indri Kali ini di kursus masak online Bareng sajian sedap Nah sosial lovers hari ini spesial banget Karena siang seperti sosial lovers liat Aku kali ini gak dari dapur Sajian sedap nih tapi aku Di belakang aku nih udah ada Gedung-gedung pencakar langit Sosial lovers kira-kira aku masak Dari mana nih sosial lovers? Aku kali ini masak dari Hotel Haris Efek Sudirman Ini seru banget nih sosial lovers Salah satu hotel yang ada Di tengah-tengah kota Jakarta Hotel Haris Efek Sudirman ini Berdiri di jantung kawasan Paling ramai di Jakarta Kawasan pusat bisnis Sudirman Dengan akses jalan kaki langsung Dari Mall Efek Sudirman Haris Suite Efek Sudirman ini Memiliki 144 kamar Dan suite Haris yang luas Cakra wala malam yang menakjubkan Dan menghadap langsung ke pusat kota Nah Hotel Haris Efek Sudirman ini juga berada di CBD Jakarta Berapa menit aja dari Bursa Efek Jakarta Senayan Golf Pelajar Senayan Senayan City Nah hotel ini juga tempat yang sempurna Untuk menginap dalam waktu yang lama Ataupun singkat nih sosial lovers Nah sosial lovers karena Buat sosial lovers yang udah join ya Seperti biasa Jangan lupa nih untuk Absen-absen Nontonnya dari mana aja Boleh banget juga Untuk nanya-nanya Dan langsung tulis aja Di kolom komentar Aku kali ini Nggak cuma tempatnya aja spesial Aku juga Bakal masak bareng Sama Chef Andalan Dari Hotel Haris Efek Sudirman Oke aku langsung aja Panggil ini Chef Rian Dari Hotel Haris Efek Sudirman Wah Seru banget nih Halo Chef Halo Apa kabar nih Chef Baik Baik banget sekali Semangat ya Semangat banget Iya betul Oke hari ini kita langsung aja nih Chef Mau masak apa nih Ini ayam Ayam bakar sambal kecombrang Ayam bakar sambal kecombrang Nah dari namanya aja Udah enak banget nih Chef Pasti Nih aku mau tanya-tanya dulu nih Chef Sebelum kita masuk ke ini Sebelum mulai memasak Boleh tau gak nih Chef Rian ini sebenernya Expert di masakan apa nih Atau Sebenernya saya spesifikasinya Dari Western Tapi Bisa kita juga fusion juga bisa Kita tradisional Sebenernya Chinese juga bisa Bisa Pokoknya apa aja bisa ya Chef Makanya hari ini mau bikin ayam Bakar kecombrang nih Chef Ini kalau boleh Tau juga nih Udah bekerja berapa lama sih Chef Di hotel ini Kita di hotel ini Kita udah bekerja sekitar 5 tahun Udah 5 tahun ya Lumayan lama nih Seseo lovers nih Nah ini kalau boleh sharing-sharing sedikit nih Chef Kalau menu andalan di hotel ini tuh ada apa aja nih Chef Kita punya banyak ya Menu andalan kita ada shop buntut Shop buntut ya Nasi goreng gak bakar Sama ada satu lagi Nasi goreng nusantara Nasi goreng nusantaranya itu lengkap sekali Ada udang, sate, ayam, telur Semua lengkap Aku jadi kepengen ya Chef ya Tapi kali ini kita masak yang ini dulu ya Chef ya Oke nih seseo lovers Ini seseo lovers yang udah join Jangan lupa nih untuk absen-absen Terus ramai kan kolom komentar kini Kita nih boleh tanya apa aja Cara membuat resep kali ini Atau tips-tips ya Chef ya Boleh Boleh nih seseo lovers Kalau pilih comrang Boleh ambil dia Iya boleh boleh Chef Dia biasanya Kalau misalnya bunganya comrang yang masih fresh ini Ini dia warnanya merah Warnanya merah ya Iya warnanya merah di bawah putih Karena bunga jadi warnanya kayak gini ya Chef ya Iya betul Dan juga tidak terlalu berkemb... Apa? Oh tidak yang mekar Yang mekar juga Jadi masih kuncup ya Chef ya Nah itu yang bagus ya Chef ya Iya Pas kita kalau misalnya dibelah Di dalamnya masih fresh Masih merah Oh iya Iya Jadi yang lebih baik pilih yang masih kuncup Jadi jangan pilih yang udah mekar nih Yang mekar Nah itu salah satunya Nah kalau misalkan udah beli nih Chef Kan mungkin jarang-jarang gitu ya Ketemu ke comrang Ini kalau mau disimpan itu bisa nggak sih Chef ke comrangnya? Itu paling lama itu cuma 2 hari Di dalam chiller Ditaruh di wadah tertutup gitu katanya Chef ya Di wadah tertutup ya Betul Jadi kalau beli ke comrang Sebaiknya langsung di olah nih Iya betul Nah kalau misalkan menurut Chef Rian nih Kalau si ke comrang ini cocok untuk masakan apa aja nih? Ke comrang biasanya kebanyakan kita olah pakai sambal Sambal ke comrang ada Terus ada juga nasi ke comrang ada Aku juga pernah dengar tuh Chef rujak ke comrang Bisa rujak ke comrang Itu bisa jadi salah satunya Soalnya dia rasanya unik banget ya Chef Unik, keras banget Kalau dimasak bareng sambal Boleh nih Chef Lover Nah yang belum pernah buat olahan ke comrang Bisa banget nih nanti Re-cook resep yang akan Chef Rian bagikan Iya Oke kita kayak gini Apa dulu nih Chefnya? Pertama kita bahan untuk ayam ya Pertama ya Boleh nih Ayamnya ini ayam filet Oh ayamnya ayam filet ya Iya kita ambil pakai dada Dan ini ada batang serai Batang serai Ini cuma sebagai hiasan aja ya Mbak Oh iya Terus ini ada Bahan utamanya ini Pastinya ke comrang nih Chef Lover Ini ada cabai rawit merah Ada jeruk Baru daun jeruk Ini ada bawang merah Bawang merah Sereh lagi ya Chef ya Tetap batang serai lagi Dalam filetnya ini kita punya khas juga Apa nih Chef? Kan ala Hotel Haris ya Nah kita dalamnya itu kita Stop pakai oncom Oh jadi gacor Soalnya kalau dibayangkan itu cuma Ya udah ayam bakar pakai comrang Ternyata ini special Betul Tadi aku kira bawang goreng Chef Bukan Ini jadi di stopnya kita diisi sama Oncom Oh aku jadi penasaran ya cara membuatnya ya Kita nanti tumis oncom Pakai lengkuas Jahe serai Pakai cabai rawit Ini ada bawang merah Bawang putih Cincang Iya dan ini buat marinatnya ayam Ayamnya ya Apa aja tuh Chef yang di dalam ya Ini ada kunyit Kunyit Bawang merah Ketumbar Kemiri Sama bawang putih Itu dihaluskan ya Jadi bumbu marinasi si ayamnya nanti Iya betul Oke Oke udah ya Chef Berarti bahan-bahannya ya Iya Ya 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 selamat menikmati